Sampaikan bahwa intinya konsolidasi ini untuk memaksimalkan dua peran Majelis Ulama Indonesia. Yang pertama sebagai soh dikul hukumah, mitra pemerintah, dan khodimul umat, palayan umat. Sebagai soh dikul hukumah, sebagai mitra pemerintah, karena memang mitra strategis dari MUI ini adalah pemerintah di semua level tingkatan oleh provinsi, kabupaten, kota, bahkan untuk pusat, di mana memang setiap ada keterkaitan dengan permasalahan keagamaan maupun sosial kemasyarakatan, dari perspektif agama, pemerintah selalu meminta bantuan pendekatan, pendekatan agama terhadap masyarakat terkait persoalan tersebut. Yang kedua juga kami mengajak bersama untuk tetap menjalin relasi yang harmoni dengan pemerintah, dan yang ketiga MUI agar supaya maksimal memberikan distribusi dalam membantu pemerintah untuk melaksanakan amanah dengan yang lebih baik untuk masyarakat dan umat. Progres gedung yang baru, Bapak? Kenapa? Untuk pembangunan gedungnya. Bapak, sudah lama sekali MUI itu tidak punya gedung. Selama ini MUI ngampung bersama dengan kantor-kantor yang lain, kemudian punya sendiri tapi tidak representatif, dan Alhamdulillah di bawah kepemimpinan Ibu Gubernur ini, Pemprov memberikan perhatian yang luar biasa kepada MUI, antara lain dengan menyediakan tanah dan bangunan untuk ditempati kegiatan Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur. Pesan untuk umat muslim Jawa Timur di mendekati hari lebaran ini? Yang pertama, kita wajib bersyukur karena Ramadan tahun ini kondisi lebih kondusif, tentu ini karena jerih payah pemerintah dengan penuh kesabaran menjaga keselamatan nyawa umatnya dan juga dengan kesadaran masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, saya menghinggau agar supaya amal ibadah sepanjang bulan Ramadan ini dilakukan dengan penuh pusuh dan huduh, kita upayakan bisa memberesi kewajiban kita kepada Allah, hablu minah Allah, dan juga bisa kita memenuhi kewajiban-kewajiban kita kepada sesama, hablu minah nas, termasuk keperdulian sosial terhadap sesama. Dan di momen tibanya idul fitri, jadikan ini sebagai momen untuk memperkerat silaturrohim antara keluarga, sanak, famili, dan juga andai tolan. Sehingga harapan untuk menjadi idul fitri kembali ke suci bisa tercapai. Untuk saya pribadi, itu memang sudah lama sekali bersilaturrohim, saling bersilaturrohim, saling berkomunikasi, dan saling membantu. Termasuk ketika mereka punya acara, membutuhkan penceramah dari Jamiana Datul Ulama waktu itu, kami juga membantu, dan setiap hari raya memang mereka mengirim bingkisan untuk anggota ke pengurusan Nah Datul Ulama waktu itu, yang sekarang juga untuk MUI, dan nanti akan kami salurkan ke Kabupaten Kota kalau cukup. Jadi kami sudah menjalin relasi cukup lama dengan jaya santriku, khususnya juga dengan Pak Alim Markus, waktu itu mulai dari Pak Oyen, anggar marhum. Gitu, Pak.